Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya memenjatkan puji dan syukur Semoga kita selalu dalam dinungan berakah dan berdoa Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pilihan selanjutnya Saya tegaskan, saya ulangi sedikit Bahwasannya SP ini bukanlah sosok yang menderima tak Atau yang pasrah dengan takdirnya Tapi SP adalah sosok yang memperjuangkan takdirnya Dalam pendidikan SP itu mempunyai gelar akademis Minimal S2, udah gitu aja Karena saya tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak sekolah Karena tantangan dunia pendidikan itu luar biasa Untuk daftar DPR aja Minimal SMA Jadi presiden Minimal SMA Bagaimana mungkin seorang SP bisa membinu santara Kalau dia tidak lulus SMA Ijazahnya mentok Kemudian guru spiritualnya Yang pertama itu sunan kalijaga Dari sunan kalijaga SP belajar tentang Menunggali kaulogusti dan budaya Kenapa budaya penting? Karena aktivitas sosial ini nanti terikat dengan budaya Aktivitas sosial ini menciptakan budaya Membentuk budaya dan dibentuk oleh budaya Dari sunan kalijaga SP mendapatkan gelar Gondogus Sumo Nah kemudian SP juga belajar tata negara Dan pengolahan keuangan Tata negara dulu aja lah Dari pelajar tata negara SP belajar kepada Sultan Adi Wijaya Joko Tingkir itu Sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwasannya SP Joko Tingkir itu Memiliki atau diberikan Wahyu Cakra Ningrat oleh sunan kalijaga Jadi Pada saatnya nanti Untuk mengolah negara Selain SP sudah dibekali oleh Ilmu tentang tata negara SP juga nanti didamping oleh Sultan Adi Wijaya Dari situ SP mendapatkan gelar wangso negara Ini saya sebut nama langsung Jadi saya tidak mau lagi berpuisi Berapa Mereka abstraksi atau imajinasi Yang liar Tentang sosok SP ini Silahkan konfirmasi Kepada Sultan Adi Wijaya Atau kepada Joko Tingkir Atau Mas Karebet itu Apakah benar SP adalah Salah satu yang didampingi beliau Yang ketiga SP belajar Kepada Sehabul Koril Jailani Ini tokoh spirit Dari Sehabul Koril Jailani Kepada Sehabul Koril Jailani SP belajar Sari'at Belajar agama Belajar Tafsir Quran Dari Sehabul Koril Jailani SP mendapatkan Gelar Surya Ningrat Kemudian SP juga Belajar Keuangan Tata Kelola Keuangan Kepada siapa Kepada Wali Hidir Atau kepada Nabi Hidir Supaya Supaya Pengelolaan Keuangan Itu bisa jelas Jangan sampai Uang itu Dikelola secara Tidak jelas Makanya Tata Kelola Keuangannya Diajarkan oleh Nabi Hidir Atau Wali Hidir Kemudian SP juga Belajar Tauhid Kepada siapa Kepada Sehabul Wahid Jadi SP belajar Kepada Nuriya Rasul Itu dua Satu Kepada Abul Koril Jailani Cucu dari Hasan Dan juga Kepada Sehabul Wahid Nah ini merupakan Guru-gurunya SP Selangka Ijaga Di Sepirit Sultan Hadi Wijaya Di Sepirit Sehabul Koril Jailani Di Sepirit Wali Hidir Di Sepirit Dan Sehabul Wahid Masih ada Masih apa Nyata Nah Dengan Gambaran Seperti Ini Maka Imajinasi Kita Atau Harapan Kita Tentang Sosok Pemimpin Masa Depan Itu Lebih Nyata Dibanding Dengan Narasi Abstraksi Atau Narasi Imajinar Yang Tidak Jelas Tembakannya Jika Sudah Memiliki Pola Keilmuan Seperti Ini Maka Dalam Luyeka Yang Sederhana Sangat Mungkin Bagi SP Untuk Memimpin Nusantara Tauhidnya Sudah Ada Dari Sehabul Wahid Syariat Quran Syariat Dan Al-Quran Sudah Ada Dari Syabul Khurijailani Tata Kelola Keuangan Sudah Diberi Oleh Wali Hidir Tata Kelola Kenegaraan Sudah Diberi Oleh Sultan Hadi Wijaya Dan Kebudayaan Juga Menunggal Ekologi Sudah Diberi Oleh Sene Kalijab Kemudian Jika Ada Yang Bertanya Kenapa Kenapa Bagaimana Caranya SP Bisa Nungguz Terhadap Sosok-Sosok Spirit Tersebut Karena Pola Kehidupan SP Pola Aktivitas Hidup SP Sudah Saya Jelaskan Bahwasannya Spirit Dia Di Depan Dalam Cakra Manggilingan Itu Saya Sudah Sudah Jelaskan Bahwasannya Yang Di Depan Itu Spirit Nanti Sosok-Sosok Saya Akan Jelaskan Tentang Mana Mana Jari Mana Jari Lima Ini Ada 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 Nah Maka Dari Dari Sini Dari Video Pertama Dan Yang Kedua Ini Saya Mengajak Saudaraku Mari Berpikir Logis Mari Berpikir Yang Simple Sederhana Jangan Lagi Ngawang-ngawang Menciptakan Sosok Imajinera Tapi Mari Berpikir Realistis Berpikir Logis Bahwasannya SP itu Adalah Orang Yang Memang Hidup Bersama Kita Maksudnya Membau Seperti Biasa Dia Sekolah Seperti Biasa Dia Juga Bisa Jadi Merupakan Seorang Dosen Dia Hidup Dalam Lingkungan Kampus Secara Dohir Secara Fisik Dia Mempelajari Itu Supaya Apa Karena Sekarang Kalau Kita SP Yang Kita Dambahkan Ternyata Terjah Lulus SD Terus Berdampingan Dengan Menteri Menteri Yang S3 Profesor Apa Enggak Malu Makanya Mulai Sekarang Mari kita Berpikir Secara Jernih Kita Berpikir Realistis Berpikir Realistis Bahwasannya SP Itu Manusia Biasa Yang Diberikan Tugas Dan Kepercayaan Oleh Allah Untuk Memimpin Mengolah Umat Menegakkan Agama Taui Dengan Perangkat Perangkat Yang Diperlukan Perangkat Keilmuan Perangkat Spirit Perangkat Kekayaan Semua Diberikan Tetapi Mari kita Berpikir Secara Realistis Jadi Gak Usah Ngawang Ngawang Lagi SP Datang Bencana SP Datang Ada Wabah Dulu Apakah Kalau Rido Bumi Ini Dihancurkan Hanya Untuk Kedatangan SP Gak Masuk Akal SP Itu Untuk Memperbaiki Bukan Untuk Menghancurkan Jadi Mari Berpikir Sederhanalah Berpikir Logis Kita Hidup Di Jaman Millenial Seperti Ini Hal Hal Yang Sifatnya Abstraksi Mari Kita Tembakan Nyampe Ke Dunia Realitas Kalau Nggak Nyampe Berarti Itu Nggak Usah Dipakai Acuan Jadi Seorang SP Ini Memiliki Kemampuan Dohir Memiliki Guru Yang Dohir Tapi Juga Memiliki Guru Spirit Guru Dohir Kampus Dosen Saya Tidak Kenal Nama Dosen Dosen Mohon Maaf Guru Spirit Sudah Saya Sebutkan Tembakan Yang Jelas Seperti Ini Semoga Menjadi Pembuka Wacana Baru Tentang SP Mari Kita Berpikir Secara Nyata Secara Realistis Supaya Ketika Nanti Dia Muncul Sebagai Sosok Pemimpin Nggak Kaget Gitu Jangan Sampai Selama Ini Berpikir Dewa Setengah Dewa Tiba Tiba Muncul Sosok Manusia Biasa Kaget Jadi Jangan Kecelai Kalau Bahasa Orang Bahasa Ini Jangan Kecelai Mari Kita Berpikir Sederhana Realistis Supaya Harus Mari Berkarya Untuk Menyambut Kedatangan SP Ini Sama-sama Berkarya Sesuai Dengan Aktivitas Atau Sesuai Dengan Profesionalismenya Masih Masih Mari Berpikir Realistis Berpikir Sederhana Realistis Dengan Tetap Beriman Dan Beramal Terima kasih Harap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh